Penanda tanganan prasasti dan peletakan batu pertama menandai dimulainya proses pembangunan pondok pesantren Darul Ma'arif Al-Falah yang akan berdiri di Desa Ransidakan Kecematan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022. Peletakan batu pertama dipimpin langsung oleh pengasuh, Yai Muhammad Gozali, yang didampingi langsung oleh Ketua Setaima Sintang Muhammad Faisal, Kepala Desa Ransidakan Sudirman Muhammad Muhajir Pesantren Darul Ma'arif Al-Falah ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektare yang berada di Desa Ransidakan Kecematan Sungai Tebelian. Lahan ini merupakan lahan milik Yai Gozali. Laksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong ini terlihat mulai rampung khususnya untuk ruangan hasrama putra dan ruang kelas untuk belajar akan tetapi dengan banyaknya jumlah santri yang belajar di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Al-Falah ini masih terus akan dibangun lokal-lokal baru untuk asrama putri dan ruang belajar serta musola. Pada kegiatan Hari Santri ke-8 tahun 2022, sebanyak 8 Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Setaima Sintang melaksanakan apel Hari Santri di Pondok Pesantren tersebut. Dikarenakan musim hujan terlihat di beberapa titik jalan dan halaman pondok masih tergenang air dan becek serta berlumpur. Meskipun dengan kondisi halaman seperti itu, terlihat para santri tetap semangat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma'arif Al-Falah Sintang, Kiai Haji Muhammad Gozali mengatakan, Alhamdulillah karena hari ini merupakan hari pertama kita melaksanakan kegiatan, kemarin Santri Putri sudah kita tempat karena kemarin masih kita titipkan di Pondok Pesantren Nurul Ma'arif. Dan sekarang ini seluruh Santri sudah kumpul di Pondok Darul Ma'arif Al-Falah. Pesantren Darul Ma'arif Al-Falah kita tetap mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin bahwa hari ini menjadi hari yang pertama kita melakukan kegiatan dan ini adalah minggu yang pertama. Kemarin hari Jumat seluruhnya Santri Putri sudah datang menempati tempat yang sudah disiapkan, yang semula kita tempatkan di Pondok Pesantren Nurul Ma'arif yang ada di Denah. Alhamdulillah hari Jumat subuh sudah kumpul, sehingga saat ini sudah kumpul semua seluruh Santri yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ma'arif. Dan Muhammad Gozali menambahkan, tempat ini masih banyak yang kurang, dalam arti sarana dan perasarananya masih sangat jauh dari kelengkapan. Dan ini masih tempat darurat dan insya Allah akan diselesaikan. Kiai Gozali juga berharap Pondok Pesantren ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Sintang, Melawi dan Putus Sibau. Karena banyak orang tua yang menitipkan anak-anak di sini, karena prestasi Pondok Pesantren Darul Ma'arif ini sudah cukup. Membanggakan apalagi didukung dengan kelengkapan perangkatnya. Ini perangkat-perangkat sarana dan perasarananya masih jauh dari sebuah kelengkapan. Ini hanya sebuah tempat-tempat yang masih darurat, insya Allah terus kita akan selesaikan, kita sempurnakan dengan apa yang kira-kira nantinya bisa kita lakukan. Pembangunan belum selesai dan memang terus kita lanjutkan. Targetnya apa, kapan selesai ya Pak? Kayaknya targetnya lama, karena terus kita sempurnakan. Ini nanti juga akan dijadikan yang tempat untuk permanen. Mungkin mong doanya kita akan bangun tiga lantai seperti yang ada di pusatnya, di kemarin yang kita tinggalkan itu. Kita bawa bagaimana pesantren ini bisa bermakna untuk lingkungan dan untuk masyarakat pada umumnya yang ada di Kabupaten Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Putusibau. Karena pada umumnya beliau-beliau itu menitipkan anaknya untuk mong do di sini. Dan saya pikir insya Allah dengan apa yang ada kita terus bisa maju, apalagi kalau kita sempurnakan. Saya pikir bahwa prestasi-prestasi kita juga sudah, menurut saya sudah cukup membanggakan, apalagi terus nanti didukung oleh kelengkapan-kelengkapan perangkat yang lain. Sintang TV melaporkan.